Kembali bersama kami, Dinat 12, tolak PHK masal ribuan buruh akan gelar unjuk rasa di istana negara. Ya, untuk mengetahui situasi terkini, ada Enda Tarigan di sana. Silahkan Enda dengan laporannya. Ya, Sela dan Niko diperkirakan ada 20 ribu buruh yang akan turun ke jalan untuk menyorakan aspirasi mereka. Dimana titik kumpul pertama mereka ada di Bundaran HI dan juga Bundaran Patung Kuda. Dan diperkirakan pada pukul 10.30 tadi mereka sudah mulai jalan atau melakukan long march menuju titik kumpul utama, yaitu di depan Istana Negara dan Monumen Nasional. Tepat di belakang saya saat ini para buruh sudah mulai menyuarakan aspirasi mereka, yaitu mereka menyuarakan agar para perusahaan tempat mereka bekerja berhenti untuk melakukan PHK terhadap karyawannya, serta menuntut pemerintah agar melakukan revisi terhadap undang-undang, maksud kami, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang dianggap tidak pro terhadap buruh. Dan juga para buruh menuntut agar dinaikkan upah buruh sekitar 30 persen, dimana kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap inflasi. Buruh yang datang di depan Istana Negara ini juga datang dari daerah seperti Jakarta Timur, Bekasi, dan juga ada yang datang dari luar wilayah Kodam Jaya, seperti Karawang, dan juga ada yang datang dari Bandung serta Cirebon. Diperkirakan aksi demo ini akan berjalan sampai pada pukul 2 siang nanti. Sementara untuk jalur kondisi lalu lintas saat ini, tepatnya dari Jalan Merdeka Utara menuju Bundaran HI sudah mulai ditutup. Sementara dari Jalan Merdeka Utara menuju Harmoni sampai saat ini masih terus diperbolehkan untuk melintas. Sheila dan Miko. Ya, Enda tadi kan dari Istana Negara Jakarta. Iya.